Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sukses semuanya ya Salam sejahtera Untuk kita semua Para pembudidaya maupun para petani Di kesempatan Sore kali ini ya Alhamdulillah Saya sedang berdari kebun Wanaga saya Yang sering saya Untuk jadikan konten ini ya Sekali lagi Ada yang bertanya Saya menanam ini tidak luas Ini areal saya ini 50-50 Cuman saya menanam Buah naga itu cuman 135 Kalau tidak salah ya Tiang Ini Buah naga saya Tidak menggunakan lampu Sama sekali ya Tapi Alhamdulillah Buahnya stabil dan banyak Kebetulan Minggu lalu Kita telah Panen raya Dan untuk saat ini Buah Mulai Masih Mulai nampak Masih muda ya Seperti itu Bisa dilihat Dan Jadi saya Untuk mengakali Supaya Tidak ada Keterlambatan Pembuahan Di dalam buah naga ini Saya selalu Melakukan penyemprotan Ya Rutin ya Untuk mendongkrak Supaya Buah naga ini Selalu berbuah Gitu ya Bisa dibilang Berbuah Di luar musim Karena Mengingat Buah naga ini Bisa dibilang Musiman ya Kalau Dia Buahnya Banyak Banjer itu Jadi kalau Tidak Satu dua Gitu ya Jadi untuk Mengakali Hal seperti itu Saya sudah Siap Akan melakukan Penyemprotan Ya Jadi penyemprotan Untuk kali ini Saya lakukan Sekaligus ya Atau bahasa Yang sering dibilang Dimik Menjadi satu ya Yuk kita lihat Baik Di depan kita Ini sudah ada Ramuan-ramuan Atau Jurus pamuka saya Untuk Pengandalian Hama Maupun Untuk Mendongkrak Supaya Buah itu Berbuah Terus Gitu ya Gitu Dalam artian Tidak ada Jedah Gitu ya Jadi disini Sudah saya siapkan Ini Ya semuanya Untuk jamur Saya menggunakan Ini ya Antrakol Dan Untuk Mendongkrak Supaya Buah itu Buah itu Ada Atau Memicu Pembuahan Itu saya menggunakan Gandasil ya Gandasil Dan Ini Ini adalah MKP ya Yaitu Monokalium Eh Kalau MKP ini Pupuk Makroma Jemuk ya Jadi ini Kaliumnya 34 P2 52% Dan Disini ada KNO3 Kalium Mitrat Jadi ini Cocok Untuk Masa Pembuahan Agar Tidak Rontok Seperti itu Nah disini Ada Untuk Pengendalian Semut Ada Obat Dragonnya Dan Untuk Menghalau Lalat Buah Saya menggunakan Kurakon Dan Untuk Memukasnya Yaitu Amistartop Jadi yang sering Saya gunakan Yaitu Amistartop Dan Antrakol Yang terakhir Yaitu Pekat Nah ini Saya menggunakan Multistik Karena Biasanya Saya menggunakan Yang bagus itu Kosong Mungkin Bagi kalian Sudah Sering Terdengar Pupu daun Maupun Insektisida Maupun Fungisida Yang kita Lihat Sama Sama Ini Harganya Terjangkau Cosok Untuk Tanaman Kita Yaitu Seperti Pepaya Bawang Buah Naga Dan Lain Sebagainya Jadi Dari Sekian Banyak Obat Ini Saya Mix Menjadi Satu Tapi Ada Tahap Supaya Obat Yang Kita Aplikasikan Nanti Tidak Merusak Tanaman Seperti itu Baik Sebelum kita lanjut Ke penyempatan Jangan lupa Tukung terus channel ini Dengan cara Like, Comment, dan Subscribe Semoga yang subscribe Rezekinya banyak Bertambah Amin Di depan Di depan kita Sudah ada Satu buah Ember Dan Saya Menyediakan Air Seperti ini Ini air bersih Dari sumur Ini Gunanya Untuk Pencampuran Yang Seperti Saya tunjukkan Tadi Yaitu Ada Pupuk Daun Fungisida Dan Obat Pemicu Hormon Yang lainnya Cara Mencampurnya Bagaimana Seperti ini Kalau saya Pribadi Yaitu Ini Antrakol Dulu Yang saya Campur Yang saya Masukkan Itu Saya Menggunakan 2 sendok Makan Seperti ini Selanjutnya Ini Ada Gendasil Belum Saya Buka Lagi Dan Hasil Ini 2 sendok Makan Juga Tidak Terlalu Apa Ya Banyak Sesugutnya Ini Barok KMKB Ini 1 sendok Setengah Dan Kami Startop Setengah Tutup Ya Kita Kampur Ini Untuk Obat Semut Regen Sikit 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 Kira 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 Yang Terakhir Perekat Terakhir Oh Ya Lupa Kurakon Itu Tidak Saya Campur Ya Itu Saya Sendirikan Nanti Ya Jadi Hanya Kurakon Yang Saya Sendirikan Ya Seperti Itu Baik Jangan Lupa Diaduk Dulu Ya Agar Merata Bahan Yang Tadi Agar Tersampur Merata Semuanya Ya Sudah Siap Lalu Kita Tuang Ya Seperti Ini Ini 16 Liter Air Ya Seperti Ini Selanjutnya Kita Akan Eksekusi Ya Langsung Caranya Mudah Ya Jadi Kita Langsung Sontrolkan Aja Ke Tanaman Buonaga Kita Ya Untuk Hasilnya Maksimal Penempurannya Harus Merata Ya Oke Teman Teman Jangan Lupa Ditukung Sontrol Standar Ini Dengan Cara Like Comment Dan Subscribe Agar Tentanya Semakin Berkembang Dan Mendapatkan Informasi Tentang Seputar Dunia Pertanian Khusus Ya Oke Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai